ini teknik untuk kita menginakkan tupai terbang ini halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya jumpa lagi dengan saya di channel abdal praja teman-teman apa kabar kalian tentunya semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian selalu di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan kita amin ya rabbal alamin halo teman-teman di pertemuan kali ini saya ini kedatangan rawatan baru ya ya ini rawatan barunya yaitu sepasang tupai terbang ya ini ada satu lagi ya ini satu ini sepertinya ini jantan ya ini yang satu lagi betina nah ini yang ini betina ya nah ini dia teman-teman ya ini yang satu yang satu ini masih sangat sehat sekali dan yang ini yang satu lagi ini 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 bulunya bulunya agak rontok ya ini ini di kepala sudah gak ada lagi bulu ya sudah rontok bulunya ini hari ini hari pertama sama saya dan tupai ini sudah dirawat sama yang punya ini katanya sudah sekitar 2 bulan ya teman-teman ya ini sudah jenak sekali ini sudah jenak ini perkiraan saya ini umurnya sekitar 3 bulan ini kayaknya karena memang ini sudah besar ya sudah besar sudah jenak lagi ya ya mudah-mudahan aja ini bisa nyaman dengan saya juga bisa sehat selalu ya karena saya pun sangat suka dengan eh tupai terbang ini ya karena ini dengan ekornya bisa yang seperti ini ya ekornya bisa dilipat ke atas wih keren ya dua-duanya ya wangi nih teman-teman ini sudah dimandiin katanya jadi jadi ini teknik untuk kita untuk menginakkan tupai terbang ini kita harus sering-sering itu kita mandikan ya ini apa siang-siang ini kita mandikan ya pokoknya sering-sering lah kita elus-elus kita pegang-pegang lah biar supaya jenak kata beliau yang yang ngerawat tupai ini dari kecil katanya ini sering dimandikan jadi makanan yang sering dikasih sama orangnya ini makanan yang sering dikasih sama yang ngerawatnya ini ini sering dikasih pisang pisang juga sering juga dikasih apa namanya sering juga dikasih jambu ya jambu juga jambu biji ya nah yang intinya ini tupai terbang ini ini hewan pemakan buah ya buah-buahan juga ini pemakan buah kelapa ya teman-teman ya ini kebetulan sudah kita beli pisang nah ini sudah kita beli pisang ya kita coba aja ya teman-teman ya ini coba kita kasih iya langsung dimakan nih teman-teman eh eh langsung dimakan ya ya ini memang benar-benar sudah sangat jenak sekali ya teman-teman ini yang satu belum lapar nih yang satu lagi sudah lapar yuk makan mantap sekali ya teman-teman jadi ini tekniknya untuk kita merawat anakan tupai terbang ini ini kita jangan sekali-sekali untuk memotong giginya jadi kalau kita memotong giginya ini penyebabnya ini sangat fatal ini bisa-bisa jenak bisa-bisa mati ya teman-teman ya karena kalau kita potong gigi eh otomatisnya dia saat pertama awal-awalnya dia apa makan tetap ya enggak akan sanggup makan karena giginya masih apa masih sakit terkadang ada juga terkadang ada juga terkadang itu bisa-bisa memang mati ini ya supaya jadi ini giginya masih utuh teman-teman ini giginya masih utuh ya masih utuh giginya ini enggak enggak ada kita ini enggak enggak kita potongnya ini giginya masih utuh ini memang sudah jenak ya ini enggak akan di giginya kita itu juga hewan-hewan peliharaan kita juga masih banyak teman-teman itu juga ada burung lobet itu di belakang di dalam sangkar itu ya ada juga burung tekukur juga berkutut juga ada merpati juga ada musang ya itu sepasang juga musangnya ada juga itu di belakang saya yang musangnya juga itu sudah lama sama kita itu ada sekitar sepuluh setengah ya lebih kurang tapi belum belum pernah kita lepas karena musangnya itu saat kita dapat memang sudah 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 dewasa ya sudah besar jadi sampai saat ini walaupun kita sudah merawat sudah sebulan lebih masih juga belum berani untuk kita lepas nah ini dia teman-teman rupanya sangat jenak ya suka bermain di alam bebas seperti ini enggak perlu di di dalam sangkar ya memang ini dia enggak suka bermain di dalam sangkar terus 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 hai 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 nah langsung dimakan ya teman-teman luar biasa keren mantap sekali ya teman-teman memang ini sudah sangat benar-benar cinek sekali ya teman-teman ini dua-duanya berani ya makan di tangan saya hai 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 Makan lagi, makan lagi, makan lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu untuk pertemuan hari ini ya, teman-teman. Jadi, kita tetap selalu di dalam konteks perlestarian alam. Kita tetap selalu menjaga dan merawat hewan-hewan yang ada di sekitar kita ini ya, teman-teman. Ya, sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.